nah ini batang yang saya lakukan sambung putuk ini pada bagian ini saya sambung nah jadi batangnya ini udah sebesar ini ini usianya baru 7 bulan ini bulat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat teman-teman percinta anggur import dimanapun teman-teman berada jadi teman-teman pada video kali ini saya ingin melakukan penanganan terhadap cutting yang udah saya pendam ataupun udah saya taruh di dalam kokopit untuk pertumbuhan perakaran jadi ini udah tumbuh akar udah ada akar semua jadi agar batang cutting ini bisa tumbuh nanti dengan sempurna tanpa gagal jadi inilah proses yang akan kita lakukan sekarang nah ini ada tanah yang udah saya taruh di dalam polybag dan ini juga ini campurannya nanti ke dalam polybag seperti ini ini ukuran polybag setengah kilo jadi saya tuang setengah dulu tanahnya di dalam polybag kemudian nanti baru kita taruh yang cutting yang udah berakar ke dalamnya kita cari yang akarnya banyak nah seperti ini di dalam ini langsung kita berikan tanah tambahan ke dalam polybag ini sampai penuh atau permukaan polybag aja jadi kita kentak-kentak supaya merata ini insyaallah nanti akan tumbuh semua secara merata tanpa gagal insyaallah jadi seperti ini ini tidak perlu ditekan kuat-kuat cukup ditekan gini aja untuk meratakan karena nanti ketika kita melakukan penyiraman nanti tanah ini akan padat dengan sendirinya dia akan turun memadatkan bagian rongga yang ada di bawah nah jadi ini udah saya taruh jadi teman-teman ini bahan untuk medianya ini saya gunakan sekam bakar kemudian sekam mentah sekam yang udah lapuk kemudian tanah bakar bambu nah sedikit saya campur dengan kohe kambing jadi kalau kita buat adonannya lebih banyak itu perbandingannya dua sekam lapuk kemudian satu sekam bakar kemudian saya taruh satu tanah tanah dari pohon bambu kemudian setengah karung saya gunakan kohe kambing yang udah saya fermentasi nah jadi medianya seperti ini ini poros bahkan sangat ringan ini sangat ringan karena akar yang masih baru ini ini tidak boleh terlalu tinggi kadar N nanti bisa mengakibatkan kegagalan ataupun mati jadi lebih baik kita kurangkan sedikit kohe kambingnya kita menggunakan tanah dari pohon bambu saja nah jadi teman-teman jika masih merasa kurang yakin dengan media yang teman-teman buat ini kadarnya masih mungkin terlalu tinggi atau belum netral teman-teman bisa campurkan sedikit dolomit untuk menetralkan pH yang ada di media ini nah jadi teman-teman ini akan saya siapkan semua nah jadi tujuan saya melakukan seperti ini yaitu saya melakukan sambung pucuk bukan untuk grafting cutting nah jadi jika teman-teman ingin melakukan grafting cutting juga sudah bisa ini ini sudah berkalus semua pada bagian ujungnya sudah berkalus pastinya dibawahnya ini sudah berakar seperti saya tunjukkan tadi dan sudah mampu untuk menumbuhkan bat jadi jika ingin teman-teman lakukan grafting cutting juga sudah bisa tapi saya lebih jendorong atau lebih suka untuk melakukan sambung pucuk grafting pucuk nya saya rasa kalau grafting pucuk itu pertumbuhannya itu lebih bagus kemudian menyatu antara batang entres dengan batang cutting bagian bawah itu lebih menyatu nah contohnya bisa saya tunjukkan pada batang batang ini nah ini batang yang saya lakukan grafting oh maaf yang saya lakukan nah ini batang yang saya lakukan sambung pucuk ini pada bagian ini saya sambung jadi batang ini sudah sebesar ini usianya baru 7 bulan nah ini bulat sudah besar jadi pertumbuhannya juga sangat bagus bagi saya untuk melakukan sambung pucuk ya karena batang bawah ini sudah siap dia langsung menyepet untuk pertumbuhan daripada entres sehingga batangnya seperti ini besar saya melakukan sambung pucuk pada bagian ujung nah jadi seperti ini juga nah ini bibit bibitnya ini saya lakukan sambung pucuk semua nah ini sambung pucuk semua saya lakukan nah seperti ini nah ini pada sini pada bagian ini bagian sambung nah ini pada bagian sambungan jadi batangnya ini udah sekitar kurang lebih 50 cm jadi kalau kita jual untuk pembeli mereka bisa langsung melakukan grounding dengan kondisi batang yang udah sempurna panjangnya itu lebih 50 cm nah jadi itulah kelebihan bagi saya untuk melakukan sambung pucuk untuk pembuatan pembibitan ketimbang saya melakukan grafting cutting jika grafting nanti batangnya cuttingnya yang besar kita menggunakan seperti ini sebesar ini itu pada bagian sampingnya kita lakukan grafting dengan endres biasanya yang sebelah sini itu mati seperti ini ini sandanya lebih besar lagi jadi kita lakukan sebelah sini nanti sebelah sininya mati karena sudah pernah saya coba jika entres itu sudah lebih besar daripada jempol dan sambungan pada bagian ini juga tidak bisa menyatu sempurna dia pasti ada lebih nya samping ini akan lebih disininya baru menyatu nah seperti itu teman teman jadi bagaimana yang enaknya saja yang teman teman lakukan makin teman teman lebih biasa menggunakan grafting cutting silakan dan bagi teman teman yang ingin melakukan sambung pucuk juga silakan intinya disini kita harus memberikan yang terbaik untuk pembeli agar pembeli nanti bisa mendapatkan hasil batang yang sempurna seperti yang diharapkan oke teman teman terima kasih buat teman teman yang sudah senantiasa menonton video saya semoga video ini bisa semakin berkembang dan membagi pengalaman tentang pengangguran dan yang baru bergabung silahkan like komen dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang jika ada pertanyaan bisa teman teman cantukkan di kolom komentar nanti jika ada kesempatan saya akan membalas pertanyaan daripada teman teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima